Jaminan keamanan bagi anak-anak dan bayi Kelengahan sistem ini bahkan memperjual belikan korbannya hingga ke luar negeri Karena kita membongkar kasus ini bukan hanya sekedar kasus pelaku itu sendiri Tapi sebenarnya ada sindikat di situ Karena apa? Polisi kan letter-lag ya bahwa Satu kali itu berapa jam harus ditunggu dulu Padahal kalau satu kali itu berapa jam Kalau ada sindikat itu sudah sampai Amerika itu kan Uniknya, komplotan sindikat penculikan ini melakukan berbagai upaya Untuk mendapatkan sasaran penculikan yang diminati pasar trafficking internasional Misalnya, kasus penculikan aneh yang menimpa Sarubinati Kholisoh Ketika sedang hamil 8 bulan, ia diculik selama 4 hari Sepanjang disekap, ia dipaksa meminum obat perangsang persalinan Akibatnya, bayi yang dikandungnya pun terlahir paksa Dan langsung dibawa kabur pelaku Yang diduga kuat adalah anggota sindikat penjualan bayi Alasan penculikan anak juga terus bergeser Tak lagi mengejar uang tebusan semata Tapi juga bermotif balas dendam Memenuhi permintaan adopsi ilegal Diperdagangkan hingga dieksploitasi secara seksual Bayi itu, apabila kondisinya bagus fisik bersih seperti itu Mahal ya mas? Bisa sampai 20-30 juta Kalau dia semakin besar Kondisi fisiknya semakin bagus, semakin bersih Semakin mahal Sebenarnya, perlindungan bagi anak berada di bawah payung hukum undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Regulasi ini mengancam penculik anak dengan hukuman 15 tahun penjara Ini adalah cukup memadai, artinya cukup mengakomodir Apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan eksploitasi Apalagi memperdagangkan atau menjual atau menculik Kini, kewaspadaan orang tua yang menjadi kuncinya Jeli memilih rumah sakit bersalin berstandar pelayanan dan pengamanan yang baik Ketat mengawasi lingkungan bermain anak Mengenali latar belakang pengasuh anak Serta jangan segan mendokumentasikan wajah dan kartu identitas Orang-orang yang berinteraksi langsung dengan buah hati Anda Tim Liputan, Trans7 Terima kasih telah menonton!